Intro Gempa yang mengguncang Kabupaten Majene dan Mamuju, Sulawesi Barat beberapa waktu lalu meruntuhkan sejumlah bangunan serta menelan banyak korban jiwa. Musibat tersebut membuat beberapa lembaga kemanusiaan turun langsung mengulurkan bantuan, tak terkecuali lembaga jurnalis yang ada di Sulawesi Selatan. Sejumlah lembaga jurnalis yang tergabung dalam jurnalis peduli Sulbar atau CPS, yakni aliansi jurnalis independen atau AJI, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia atau IJTI, Pewarta Foto Indonesia atau PFI. Gabungan lembaga jurnalis ini akan menyalurkan bantuan logistik kemanusiaan yang dikumpulkan relawan dari donasi para dermawan atau jurnalis untuk korban gempa yang terjadi di Kabupaten Majene dan Mamuju beberapa waktu lalu. Sebanyak 150 paket logistik akan dikirim ke lokasi bencana. Pengiriman ini merupakan bantuan tahap pertama yang segera akan dikirim ke Sulbar. Ada pun bantuan yang dikirim yaitu makanan, hand sanitizer, masker, serta minyak angin. Muhammad Sardi selaku ketua IJTI Sulsel menuturkan, hand sanitizer dan masker adalah bagian yang tak bisa dipisahkan dalam pengiriman logistik, mengingat Indonesia masih berada di masa pandemi. Kita juga kami siapkan masker, sanitizer dan obat-obatan. Itu bagian dari yang memang tidak bisa kami pisahkan karena saat ini kan masih di tengah wawah pandemi. Jadi kami tetap berupaya selain memberikan paket sembakau, makanan dan minuman, kami juga tetap memperhatikan bagaimana saudara-saudara kita yang tertimpa bencana juga bisa mendapatkan masker, sanitizer dan terus menjaga kebersihan. Rencananya ratusan paket logistik bantuan itu akan disalurkan lewat jalur darat menggunakan satu unit truk dari total donasi yang terkumpul sebesar 17 juta rupiah. Dari Kota Makassar, Suparman, wajar.co.id, melaporkan.